Intro Setelah berhasil dilakukan pemasangan ereksion girder perdana, proyek Jalan Tol Yogyakarta Bawen Seksi 1, STA 68 plus 825, Jembatan Kalimataram, yang berlokasi di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, pada tanggal 27 Mei lalu, sinyal positif pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen mulai berproses. Saat ini progres Jalan Tol Yogyakarta Bawen Seksi 1, Ruas Yogyakarta Simpang Susun Banyurejo, sepanjang 8,8 km sudah capai progres konstruksi sebesar 29,06 persen, dan progres lahan sebesar 65,64 persen. Hal ini menjadi sinyal positif untuk progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen. PT Jasa Marga Jogja Bawen berhasil melaksanakan pekerjaan pemasangan balok PCI Girder, ereksion, selama dua hari pada tanggal 8 sampai 9 Juni tahun 2023 di Jembatan Sungai Sangu Banyu, STA 72 plus 950, yang berlokasi di Kalurahan Margokaton, Kabupaten Sleman. Selanjutnya PT Jasa Marga Jogja Bawen selesai melaksanakan kembali pekerjaan pemasangan Girder di STA 0 plus 8000 yang berlokasi di Kalurahan Sumberjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, pada 16 sampai 17 Juni tahun 2023 lalu. Hingga saat ini total Girder yang terpasang sudah ada di tiga lokasi. Ada pun tiga lokasi total Girder yang terpasang ada di STA 68 plus 825 di Desa Banyu Rejo, STA 72 plus 950 di Kalurahan Margokaton dan STA 0 plus 800 di Kalurahan Sumberjo, DIY untuk progres konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta Simpang Susun Banyu Rejo sepanjang 8,8 km saat ini mencapai 29,06 persen, dan progres lahan mencapai 65,64 persen. Terkait progres lahan telah terbit serat palilah dari Sri Sultan. Demikian info dari saya. Terima kasih. Terima kasih.